oke guys, balik lagi bersama saya di unboxing street food sekarang udah hari lebaran kedua sebelumnya menjalani di nualfa izin mohon maaf lahir banget ini kalau saya salah salah kata ya guys ya nah disini belum ada buka nih jadi saya sengaja ke tanggerang lagi karena di jakarta tuh gak ada yang jual makanan guys sepi banget tapi kalau tanggerang itu masih ada pastinya masih ada karena tanggerang itu ya seperti saya bilang kemarin itu loh ini tuh udah kampung guys ini tuh udah kampungnya orang jadi gak perlu takut gak ada yang jualan, ini pasti banyak yang jualan seperti biasa kita akan me-explore daerah sini walaupun kita sebenarnya udah tau ya kita mau jalan-jalan aja nih cari kuliner makanan kira-kira ada makanan apa aja enak ini sekarang ini hari minggu cuacanya disini lagi mendung dan dingin guys di jakarta tuh panas banget sumpah gerah banget asli wah disini mah rame banyak banyak kehidupan ya di jakarta tuh super-duper sepi udah sepi gerah guys wah kacau sih disini juga menjual ada cemilan oleh-oleh nih guys yang mampir ke tanggerang bisa beli oleh-oleh disitu lihat nih guys masih rame disini guys kalau jakarta tuh udah sepi banget sepi gerah padahal di jakarta tuh mendung guys tapi gerah gak tau kenapa ya di kamar saya tuh ngelengkap guys maklum lah kita gak pakai AC sekarang anaknya makan apa guys ya makanan yang berat-berat dulu apa langsung yang ringan-ringan dulu wah ini lagi goreng apa nih guys oh ini kayaknya cekin popcorn sih ke jeblu saya tadi ada lobang kita lewat sini aja deh wah itu baso lumayan menggugas lera sih guys basonya gede-gede loh mantep tuh tapi kita mau cari yang lain yang lebih mantep tuh kira-kira ada apa ayam dan bebek ayam dan bebek kenning punya saya viral banyak yang ngeliput banyak yang tau udah rame banget sekarang bisa gak ya saya viral lagi kayak dulu saya seneng gak sih kalau liputan saya dengan viral gitu bisa bantu orang yang jualan sampai rame dagangannya tuh saya seneng banget ini mantepnya ada ada di mamanya anti ya tuh ayamnya berapa nih kayaknya enak banget sih nanti deh kita lihat-lihat dulu guys suki-suki suki-suki kalau jualan di daerah pasar lama tanggerang ini trafficnya sih dasyat sih guys mungkin kalian kalau mau jualan disini bisa banget nih rata-rata tuh disini tuh omset gede gak seharinya guys paling bayar uang kamanan doang disini mah sama uang lapak katanya sih termasuk murah kalau disini juisi takoyaki ada apa lagi itu namanya aku ya malah takoyaki doang ya ngasih rame guys ini guys saya pengen coba ke ujung sana saya masih ada apa aja ya kalau aja ada makanan yang bagus ya nah guys kita udah di penghujung kota eh kota lama lagi Pasar lama Tanggerang guys nah ini sebelah sana sebelumnya masih ada kuliner lagi nih guys nah ini batasan Pasar lama Tanggerang tuh yang begitu tuh ini udah termasuk kere banget sih banyak juga restoran pada tutup ya ayo kita balik lagi dah ke tempat tadi nah ini ada juga Kongchubio guys mungkin wihara kali ya jenis wihara bukan sih kayak gini kita beliinnya dulu aja kali guys ya oh ini Bang yang goceng Bang ya yang jumbo lima lima aja jumbo di sini masih kayak yang buka Bang ya di sini masih kayak yang buka nggak ada yang tutup ya kalau di Jakarta udah sepi banget mungkin ngejar target ya wah ini jumbo nih guys beda dia nggak lah dan ada mobil guys wah sehari bisa habis berapa tusuk ini bang? kalau tusukan kurang tawa kalau jelas satu ini 300 tusukan habis gitu? kadang kalau lagi rame dua tusukan ini dua bungkus kalau hari weekend wah dasyat juga ya omsetnya gede ini wah itu telurnya kayak telur omega tuh bang ya warnanya agak merah gitu digabung aja mayonnaise sama saus ya ya oke nah ini telur gulungnya jumbo nih guys gede banget wah ini kok kurus nih ini yang bonusnya bagaimana nih oh iya ini bonusnya kayaknya aneh bismillah hmm lambut dan gurih guys oh iya tadi kayaknya bonusan guys nah ini yang aslinya nih kita berjalan aja bismillah bismillah mantep oh lebih bos guys yang ini guys hmm hmm wihihi mantep nih guys bismillah oke guys ini crowded banget makin malam ini makin gila banget eh kok miring sih wah gak sih emang jangan-jangan saya naruhnya nih nah ini tuh makin malam makin kredit banget gak tau guys akhirnya yaudahlah saya makan disini aja dah saya makan di Kujira Ramen guys yang ada di Tangerang Pasar Lama nih guys ini ada menu baru new dry ramen nah ini menu-menunya ini ada yang deket nih Kujira Ramen Signature Kari Tantan kebetulan saya udah pesen sih guys kita mau ke atas aja kita udah mesen bangkunya yang di atas oke kita udah di atas nih guys kita lagi mau nungguin makanan kita dateng parah kan? keraudi ini kayak apa pasal lama nah guys ini ngecek kita udah dateng nih guys kita mau nungguin dulu ya hmm seger ya kalau cek kita ya cuman agak pahit ya ini ramennya udah jadi nih guys wah mantap banget ini ini kental banget sih saya bisa nengkari soalnya tuh mantap banget kan itu mau cobain ayamnya dulu nih guys Bismillah ini kuahnya kita mau coba serbut harga restor disini tuh murah-murah guys harganya malah sama dengan kaki lima itu kaki lima itu harganya ternyata tuh ada 30-20 pokoknya 30-an ke atas lah ini harga restor yang kayak gini aja 30-an wah mantap nih guys ini enak guys ini karyenya ngetel banget kayak kary Jepang gitu oke nah ini kita mau coba ini guys ya saya angkat nih Bismillah wah mantap lagi-lagi ini panjang gitu guys kayak miswa gitu ya hmm ony makasih bismillah kalian suka gak guys? kalian suka gak guys, kalau makan ramen kayak begini guys? mmm ini kuahnya tuh bener-bener bumbu banget, kental dan kari jepang itu bersemangat mantep tuh guys, mantep sih kalau saya bilang guys hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih